Hai kawan, aku tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Hati-hati. Apa kau bisa lebih cepat? Maaf, hari ini adalah hari pertama aku. Hari ini adalah hari pertama promisi truk kecil di kota. Aku harus belok kiri. Apa kau bisa berhenti mengalangi? Apa aku akan bisa sehebat itu nanti? Kau yang di depan, ayo jalan. Oh iya, aku harus pergi. Hei, tunggu. Lambat, berhenti. Maafkan aku, aku sudah membuatmu kaget. Tapi bagaimana dengan ayam-ayammu? Apa? Tidak. Ayo, ayo kembali. Ayo semua berbaikan. Tayo sudah menyelesaikan harinya dan kembali ke garasi. Kerja bagus, Tayo. Halo, Hana. Kau terlihat lelah. Aku akan membersihkan diri dan istirahat. Aku pulang, Hana. Hai, Rogi. Rogi, kau sudah selesai bekerja? Tentu saja. Aku tidak sabar ingin membersihkan diri. Tunggu, tunggu sebentar. Tapi aku duluan yang mau masuk ke tempat pencucian mobil. Tapi aku duluan yang ke sini. Kau menyelaku. Binggir sana. Sekarang ini aku benar-benar lelah. Kau nanti saja ya. Aku juga lelah tau. Ayo, Rogi. Hai, kalian berdua. Halo, Lani. Halo, Lani. Ada apa ini? Aku mau ke pencucian mobil. Tapi Rogi malah menyelam. Itu tidak benar. Aku duluan yang di sini. Aku duluan. Hei, kalian jangan bertengkar. Apa itu? Apa itu? Di sana. Lihat. Mana? Aku tidak lihat apa-apa. Ya ampun. Rogi masuk ke dalam pencucian mobil. Rogi, kau. Mana? Aku sama sekali tidak melihat apapun. Nyaman sekali. Keesokan paginya. Sepertinya Tayo dan Rogi belum berbaikan. Semua bis harus diisi ulang sebelum bekerja. Rogi sedang menuju ke tempat pengisian. Oh, Tayo juga. Hah? Itu Rogi. Hah? Kau menyelah. Apa maksudmu? Aku duluan yang di sini. Sekarang giliranku. Tidak, ini giliranku. Hei, kalian. Apa kalian bertengkar lagi? Tayo menyelahku. Tapi dia bilang dia duluan yang sampai di sini. Oh, apa itu? Mana? Kau pikir aku akan tertipu? Luar biasa. Benarkah? Benarkah? Hari ini, Tayo duluan yang akhirnya masuk ke tempat pengisian. Mana? Aku tidak bisa melihatnya. Kota adalah tempat yang sibuk. Perlahan. Hati-hati. Hati-hati. Aku bisa lebih cepat. Oh, maaf. Hari ini adalah hari pertamaku. Hari ini adalah hari pertama promisi truk kecil di kota. Aku harus belok kiri. Apa aku bisa berhenti menghalangi? Apa aku akan bisa sehebat itu nanti? Kau yang di depan. Ayo jalan. Ayah, aku harus pergi. Hei, tunggu. Lambat. Berhenti. Maafkan aku. Aku sudah membuatmu kaget. Tapi bagaimana dengan ayam-ayammu? Apa? Tidak. Ayo. Ayo kembali. Ini gawat. Apa yang harus aku lakukan? Selamat tinggal semuanya. Baiklah. Ayo. Kenapa ramai sekali? Sekarang bergerak. Berhenti lagi. Ada kemacetan mendadak dan mobil-mobil berhenti. Ada apa? Oh. Ayam-ayam dari truk menghalangi yang lintas. Anak-anak ayam yang pintar. Ayo cepat. Ayo masuk. Ayo masuk. Aku mohon. Ayo. Kenapa banyak ayam di jalan? Apa yang terjadi? Sebenarnya ada masalah apa ini? Maafkan aku. Ini salahku. Aku tidak memperhatikan rambu dan berhenti mendadak. Maafkan aku. Tadi aku gugup sekali. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Semua orang tegang pada awalnya. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menangkap ayam-ayam itu. Baiklah. Ayo kita tangkap mereka. Ayo. Si bis kecil. Kenapa lajur ini bergerak cepat? Tayo. Halo. Halo Lani. Wah jalannya ramai sekali. Oh ya. Apa kau sudah berbaikan dengan Rogi? Berbaikan? Tapi aku tidak berbuat salah. Kita semua berteman. Dan teman harusnya baik satu sama lain. Iya kan? Berbaikanlah dengannya Tayo. Ya baiklah. Bagus. Janji ya. Sebenarnya Rogi ada di belakangku. Sebenarnya lagi kau akan melihatnya. Apa? Kalian harus berbaikan ya. Sampai nanti. Lani. Rogi akan datang. Aku harap aku tidak bertemu dengannya. Permisi. Maaf. Tapi aku agak terburu-buru. Apa kau keberatan kalau aku mendahuluimu? Tentu saja tidak. Terima kasih. Dengan senang hati. Sepertinya dia tidak keberatan di selam mobil lain. Tapi Rogi dan aku. Kalau aku membiarkan Tayo duluan, kami tidak akan bertengkar. Tayo dan Rogi menyesali pertengkaran mereka ketika melihat betapa baiknya mobil-mobil lain. Apa yang harus aku lakukan? Aku agak keras padanya. Apa aku harus minta maaf padanya? Aku ingin berbaikan dengan Tayo. Tapi apa yang harus aku lakukan? Hei, ayo sini. Hei, benti. Hei, jangan ikuti aku. Ya, ya, benar. Ayo, cepat masuk. Oh, ayo masuk. Hei, kau mau ke mana? Oh. Dapat. Iya. Aku rasa semuanya sudah tertangkap. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Oh. Tadi kau bilang berapa banyak? Jumlahnya sepuluh ekor. Satu. Dua. Tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Hah? Cuma sembilan ekor. Kalau begitu kurang satu. Tayo dan Rogi masih tidak saling bicara. Aku tidak tahan lagi. Rogi. Rogi. Tayo. Kau duluan. Tidak, tidak apa-apa. Kau duluan. Aku. Apa ini? Hei, ayo turun. Hei, turun dariku. Kau pikir apa yang kau lakukan. Hei, tolong tangkap ayam itu. Tolong. Baiklah. Baiklah. Hei, ayam pintar. Ayo sini. Hei, awas. Hei, kau tidak bisa kemana-awas. Tangkap dia, Rogi. Baiklah. Iya. Hei, Rogi. Aku beragamnya. Kena kau. Kita berhasil. Pastinya. Hei, kalian. Tayo. Tayo dan Rogi. Terima kasih atas bantuan kalian. Rogi, maaf ya mengenai tadi pagi. Tidak. Aku yang mulai, Tayo. Dan akulah yang harusnya minta maaf. Mulai sekarang. Ayo kita perbaikan. Oh, jalannya sudah lancar. Oh, iya. Ayo. Ayo. Senang melihat Tayo dan Rogi berteman lagi. Semoga saja nanti mereka menjadi semakin akrab. Pasangan sempurna, Rogi dan Pat. Tayo sedang berkendara dengan senang. Sekarang aku pasti sudah dekat dengan hal Tobis. Siapa yang berani melakukan ini? Aku penasaran, ada apa itu? Aku tidak bisa lihat Rutebus karena caretan ini. Siapa yang berani melakukan ini ya? Siapa yang mencaret-caret Rutebus? Ayo naik, sayang. Selamat datang. Hei, Pat, Rocky. Oh, halo. Ada ribut-ribut apa? Hmm, ternyata masih ada yang menceret-ceret rute bis. Karena itulah kami mau menyelidiki keadaannya. Oh, begitu. Itu pasti melelahkan. Tayo, kalau kau melihat ada yang mencoret-coret, laporkan pada polisi ya. Baik, Pak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai nanti. Sekarang, bagaimana kalau kita mulai penyelidikannya? Mulai dari mana ya? Oh, apa kau bisa menemukan petunjuk, Rocky? Tidak, tidak ada yang istimewa. Tunggu dulu. Ah, lihat ini. Pat, coba lihat. Kalau kau memasukkan informasi kecelakaan di sini, seperti ini. Kita bisa tahu tempat kejadian berikutnya. Ah, tempat kejadian berikutnya seharusnya di alt-bis nomor 8. Oh, aku sama sekali tidak percaya pada komputer. Penyelidikan seksama adalah cara yang paling baik. Ayo kita berangkat. Ya, ya. Untuk menemukan pelaku, Rocky dan Pat mencari sepanjang hari. Kita sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun. Seharusnya kita menerima saran dari komputer dan menunggu di alt-bis nomor 8. Penyelidikan itu biasanya memang perlu waktu. Ah, kau selalu berkata begitu. Pelakunya terlihat di alt-bis nomor 8. Cepat, segera melapor. Apa aku bilang tadi? Benar kan apa yang kukatakan? Apa? Ayo cepat. Ayo kita lihat, Pat. Ah, belok kiri. Ya, belok kiri. Aku tahu kalau lebih cepat lewat sini. Percayalah padaku. Aku tahu jalan-jalan di sini. Lebih baik dari siapapun. Tapi... Aku tahu kemana aku pergi. Baiklah. Tidak, sedang diperbaiki. Apa tadi ku bilang? Petunjuk arah tadi benar. Ayo putar balik. Baik. Kapan mereka datang? Mana pelakunya? Kenapa lama sekali, Pak? Dia melarikan diri beberapa menit yang lalu. Maafkan aku. Malam itu, semua bis kecil berkumpul di garasi bis. Apakah kau lihat coretan di halte bis? Ya, tentu saja. Dan hal itu sudah membuatku mengalami kesulitan hari ini. Iya, hari ini banyak penumpang yang naik bis yang salah. Iya, tapi apa menurutmu coretan itu digambar dengan bagus? Apa? Ada kupu-kupu dan bunga. Bagus sekali. Apa? Apa maksudmu? Coretan di rute bis adalah perbuatan yang buruk. Hah? Aku tahu, aku tahu. Aku hanya bilang coretannya bagus. Ngomong-ngomong. Tadi Rocky dan Pet ingin kita melapor pada polisi kalau melihat pelakunya. Tentu saja. Baik. Beberapa hari berlalu. Aduh, lelah sekali. Pat, kita tidak bisa berpatroli saja. Ayo kita tunggu di tempat yang diberitakan oleh komputer. Kau lebih percaya pada komputer daripada aku. Saat-saat seperti inilah, kita harus berusaha keras. Ayolah. Wah, sepertinya Pet dan Rocky belum menemukan pelakunya. Rocky! Hah? Pat! Hah? Oh? Tayo! Kenapa kau belum kembali ke garasi bis? Aku sedang dalam perjalanan. Rocky, apakah kau sudah menangkap pelakunya? Belum. Kami masih mencari, tapi tidak semudah itu, Tayo. Dan kami pasti sudah menangkapnya dari tadi kalau Pet mendengarkanku. Apa kau bilang? Mendengarkan komputer dan menunggu di tempat kejadian cuma membuang waktu saja. Mencari-cari ke semua tempat juga membuang waktu. Melelahkan, tahu. Pet, Rocky. Patroli saja sendiri. Aku mau melakukannya dengan caraku sendiri. Tayo, apa kau bisa mengantarku? Aku? Terserah kau saja. Aku mau patroli sekarang. Ini juga kelihatannya tidak bagus. Tayo, bibis kecil. Terima kasih, Tayo. Aku pergi dulu ya. Baik. Pet dan Rocky, apa mereka akan baik-baik saja? Semuanya sedang sibuk mencari pelakunya. Tidak mungkin, itu pelakunya. Aku harus melaporkan ini pada Rocky. Tapi bagaimana kalau pelakunya kabur saat aku melapor? Tayo. Tayo, kenapa kau kaget? Diamlah, lihat ke sana. Itu pelakunya. Hei Lani, aku mau memanggil Rocky. Jangan biarkan pelakunya kabur. Aku, bagaimana caranya? Aku percaya padamu Lani, tidak ada cara lain. Baiklah, serahkan padaku. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baiklah, cepat ya. Aku bisa, aku bisa mengatasinya. Oh, lukisan yang indah. Gambarnya bagus sekali. Aku penasaran siapa yang menggambarnya. Aku yakin pasti yang menggambar ini orangnya hebat. Sepertinya lukisan ini belum selesai. Pasti lebih bagus kalau diselesaikan. Jadi, kau mau aku menelesaikannya? Jangan takut. Namaku Andy. Andy? Jadi kau yang menggambar ini semua? Iya. Oh, ya ampun. Aku suka gambar ini. Bagus sekali. Benarkah? Tapi, kenapa kau menggambarnya di rutubis? Sebenarnya, aku adalah pelukis. Membuka pemeran seni biasanya terlalu mahal. Jadi, aku tidak punya cara lain untuk menunjukkan lukisanku pada orang lain. Karena itulah, aku sengaja menggambar di rutubis ini. Sehingga, banyak orang yang bisa melihat hasil karyaku. Oh, begitu. Tapi, kau tetap tidak boleh menggambar di rutubis. Para penumpang bisa membenci lukisanmu karena itu. Kau rasa kau benar. Maafkan aku. Karena aku cuma ingin orang lain melihat hasil karyaku. Bagaimana kalau kau cari tempat untuk melukis? Tempat untuk melukis? Ladi! Terima kasih, Tayo. Polisi? Tunggu! Beritahu, dia keadaanmu! Berhenti! Hei, mau lari kemana kau? Ayo, berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Pat? Aku minta maaf. Kau tahu, coretan-coretanmu itu sudah membuat banyak masalah. Aku akan bersikiran lukiskan ku sendiri, Pak. Kau harus melakukan, ya? Terima kasih, Pat. Kau benar mengenai berpatroli. Maaf ya, tadi aku sudah salah sangka. Tidak apa-apa, Rocky. Semua itu sudah menjadi tugasku. Ya, sebenarnya para bis kecil yang melaporkannya. Rocky! Pes! Oh, itu mereka. Apa kau menangkapnya? Ya, berkat kalian semua. Hei, Rocky! Kau terlihat seperti Rocky! Ya, warnanya terlihat mirip. Apa? Rocky? Andy! Huh? Pat? Rocky? Halo! Wow! Jalan kita terlihat lebih indah, ya? Dan semua berkat, Andy. Terima kasih. Aku senang bisa menampilkan karya seni ku di mana semua orang bisa melihatnya. Itu bagus, Andy. Ya sudah, kami pergi dulu, ya. Karena sekarang kami harus berpatroli. Terima kasih. Rocky, apakah kau bisa cari rute tercepat di sana? Oh, tentu. Kita selalu bisa mengandalkan kerjasama Rocky dan Pat. Mereka adalah tim yang hebat. Ha, 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 ha.